Intro Kapolres Taubasa Mosir, AKBP Agus Waluyo dalam arahannya menyampaikan terkait rencana matang yang akan dilaksanakan dengan lancar dan baik untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam merayakan hari Natal 2018 dan tahun baru 2019 di Taubasa. AKBP Agus juga meminta seluruh personil agar melaksanakan pengamanan dengan maksimal dan optimal termasuk melaksanakan tugas dengan hati yang ikhlas dan tulus. Menurutnya, kegiatan atal ini bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada seluruh personil Polri yang terlibat dalam operasi Lilin Toba 2018. Tempatan Ops Toba 2018 ini dalam rangka hari Natal dan tahun baru Kapolres Taubasa melaksanakan kegiatan Ops Lilin. Dalam hal ini, kita Ops gabungan didampingi oleh teman-teman dari TNI, pun sur lain, kemudian dari Pemda, ada dari Pemadam Kebakaran. Kemudian dalam kegiatan Ops Lilin ini, ada beberapa pos yang kita siapkan. Apel ini juga meliputi tindakan-tindakan apa saja yang akan dilakukan pada saat pengamanan gereja, perbelanjaan, wisata, rumah ibadah, hotel, dan jalan protokol. Operasi Lilin Toba itu digelar selama 12 hari, yang dimulai sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan 1 Januari 2019, dengan tindakan preventif atau penjegahan, dan persuasif atau penyuluhan dan pembinaan di wilayah hukum Polres Taubasa. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Kibadat TV, salam terbata!